Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Andi Kumar di segmen eksperimen Sain itu asik Sahabat-sahabat Sain, kali ini kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian seri dan paralel Pada tiga buah lampu bijar yang memiliki hambatan yang sama Nanti kita akan melihat secara bersama-sama Manakah diantara rangkaian seri dan paralel ini yang menghasilkan nyala yang lebih terang Dan tentu saja kita akan membahas secara Sain Baiklah sahabat-sahabatku semuanya Kita simak video berikut ini Berikut alat dan bahan yang digunakan Jadi sebelah kiri untuk rangkaian seri Sebelah kanan untuk rangkaian paralel Untuk rangkaian seri adalah dua buah baterai Tempat baterai atau holder Empat kabel berukuran 5 cm Dua kabel berukuran 12 cm Satu kabel berukuran 25 cm Lalu saklar Saklarnya satu buah saja yang model seperti ini Kemudian fitting Ada tiga buah Fitting atau tempat dudukan lampu bijar nanti Ya seperti ini Dan tentu saja adalah buah lampu bijar akan diletakkan di dalam fittingnya Sedangkan untuk rangkaian paralel kita butuh Sedangkan untuk rangkaian paralel kita butuh dua buah baterai Satu buah holder Kabel ukuran 12 dan 5 cm Tiga buah saklar Fitting dan lampu bijar Siapkan juga isolatif untuk merekatkan dan merapikan Dan tidak lupa gunting Baiklah sahabat-sahabat sain Yuk kita sama-sama menyaksikan cara merangkainya Terima kasih telah menonton! Sahabat-sahabat sain Rangkaian seri dan paralel sudah terangkai dengan baik Saatnya kita uji cobakan Pertama kita nyalakan yang paralel dulu Satu Dua Tiga Ternyata nyala lampu sama terang Sedangkan yang seri saya nyalakan Ini sudah nyala tapi redup Coba saya matikan lampunya Nah itu sudah nyala yang seri Perhatikan Mati Nyala Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan Bahwasannya lampu yang dirangkai secara paralel Akan menghasilkan nyala yang lebih terang dibandingkan lampu yang dirangkai secara seri Sekarang perhatikan Saya akan mencoba mematikan salah satu lampu pada rangkaian seri Apa efek terhadap lampu lain? Perhatikan Ternyata ketika salah satu lampu saya matikan Yang lain juga ikut mati Jadi ini simulasi bahwasannya pada rangkaian seri ini Apabila ada salah satu lampu yang rusak Yang lain pun akan ikut mati Inilah salah satu kelemahan apabila lampu dirangkai secara seri Jadi apabila yang satu rusak Yang lain satu jalur itu ikut mati Hal ini berbeda ketika lampu dirangkai secara paralel Pada rangkaian paralel Memiliki jalur arus yang berbeda-beda Saklar juga berbeda-beda Maka antara lampu satu dengan yang lainnya tidak saling ketergantungan Jadi apabila ada salah satu lampu yang dimatikan Yang lain masih bisa menyala Hal inilah yang merupakan salah satu kelebihan Apabila kita merangkai lampu dengan cara paralel Jadi apabila lampu yang satu rusak Yang lainnya akan tetap menyala Ini biasa dipakai di rumah-rumah Sedangkan model rangkaian seri ini Biasa dipakai pada lampu penerangan jalan Jadi yang satu mati Yang lain ikut padam Kenapa? Ketika dirangkai seri Hasil menyala lampunya lebih redup Jauh lebih redup Dibandingkan yang paralel Itu gini Jadi setiap lampu pijar seperti ini Itu memiliki hambatan masing-masing Karena ini lampu pijar yang sama Merk sama Ini sama ya Sama semuanya Maka hambatannya pun sama setiap lampu Katakanlah kita sepakati hambatannya R itu hambatan ya R itu hambatan Hambatannya 6 ohm Ini ohm Maksudnya ohm Kita ambil kesepakatan Semuanya ini memiliki hambatan 6 ohm Nah Rumus rangkaian seri Itu RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 Dan seterusnya Tergantung jumlah lampunya Maka ketika hambatan masing-masing ini 6 Ini 6 ini 6 Tinggal saja dijumlahkan 6 Tambah 6 Tambah 6 Ohm Maka jawabannya adalah 18 ohm Artinya Kalau kita sepakati hambatannya masing-masing 6 Ketika di rangkai seri seperti ini Hambatannya 18 ohm Besar bukan? Beba dengan rangkaian paralel Rangkaian paralel Saya geser sedikit Rangkaian paralel Rumus hambatan totalnya Itu bukan Rp sama dengan Tetapi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 Tambah 1 per R2 Tambah 1 per R3 1 per Rp sama dengan 1 per berapa tadi? 6 ohm ya 1 per 6 ohm 1 per 6 ohm Nah ini kita sepakati ohm semuanya Maka 1 per Rp sama dengan 3 per 6 ohm Nah kalau sudah seperti ini Tinggal dibalik Atau kali silang Sama saja Kalau saya bisa langsung saya balik Rp sama dengan 6 per 3 Sama dengan 2 ohm Jauh perbedaan Jauh lebih kecil Jadi Dengan Langku yang sama Besarnya sama Merknya sama Hambatannya sama Ketika di rangkai seri Hambatannya 18 ohm Ingat Hambatan itu berarti yang menghambat listrik Yang menghambat arus listrik Itu ada 18 Ketika di rangkai paralel Hanya 2 Hanya 2 ohm Nah Di sini jelas perbedaannya ya Yang seri 18 Hambatannya yang menghambat arus 18 Besar sekali Sedangkan yang di paralel Hambatannya cuma 2 Itulah jawabannya Kenapa Paralel jauh lebih terang Karena hambatannya sedikit Dan seri Jauh lebih redup Karena hambatannya sangat pesan Paham kan? Sampai-sampai Semoga ini sangat-sampai Membantu dalam proses belajar kalian Dan makin mencintai ilmu sain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Modern Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih